Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan kembali mereview Tentang buah sawit Pada kesempatan ini Tadi lagi manen sawit Karena rotasinya Dalam 10 hari Hasil panennya Alhamdulillah Sudah lihat di belakang Hasil panennya 10 hari Cuman Luas lahan Cuman 2 hektare Masih umur 3,8 tahun Untuk itu jangan lupa Di subscribe Like dan share Mudah-mudahan Apa yang kita tonton ini Bermanfaat dan menjadi ilmu Dan menjadi Inspirasi bagi kita bersama Bagi pecinta kebun kelapa sawit Di sini Kita akan banyak mengajari Gimana cara untuk merawat Dan memupuk Supaya hasilnya maksimal Dan memuaskan Sejarah singkat Sejarah singkat Dulu Waktu sebelum Punya kebun sawit Pernah juga Mayutup dulu Bikin youtube Tapi Karena putus Di tengah jalan Gagal Bikin youtube Jadi Sekarang Berusaha untuk Ke kebun kelapa sawit Bikin kebun sendiri Baru sekarang Aktif dalam youtube lagi Mudah-mudahan Banyak yang membantu Men-subscribe Like dan share Karena Di sini Kita akan berbagi ilmu Gimana cara rawatnya Dan perjuangannya Awal dari nol Kalau diceritakan sejarahnya Pertama kali Mendirikan Membuat kebun Sawit ini Itu dari nol Tanpa ada modal sedikit pun Nah oke Kita lihat Hasil buah sawit Yang kita Ini hasil sawitnya Nah kita lihat sekarang Ini hasil panen Yang tadi Melimparu Haruah Maaf disini Kadang-kadang ngomongnya Kurang betul Bahasa Indonesia Orang Melayu Bawa-bawa Masa Melayu Oke Ini hasil panennya tadi Gak banyak Karena Malennya 10 hari Alhamdulillah Umur masih 3,8 Buahnya Udah besar-besar Nah Kalau nanya bibit Disini Ini bibitnya Adalah Bibit Lonsum Sama topas Dan marehat Ada tiga jenis bibit Yang kita pakai Dalam satu coupling Kita mempraktekkan Bermacam-macam bibit Kata orang Banyak yang unggul Yang unggul-unggul Oke Tapi Dilihat disini Semuanya Sama saja Bibitnya Karena Tergantung Perawatan Dan pupuknya Kalau cukup pupuknya Dan perawatannya Insya Allah Hasilnya akan memuaskan Pasti itu memuaskan Yang telah Yang aku rasakan Sekarang ini Hasilnya Tak berkurang Tak berlebih Yang jelas Cukup Tak pernah Turun Dari 1,5 Dalam setahun Mencapai Kemarin Umur 2,5 Sampai 3,5 Mencapai 46,2 ton Per tahun Masih umur segitu Nah Sekarang coba Kalau kita lihat Disini Kata orang Masih buah fasir Atau buah Kecil Nah ini buahnya Udah besar Ini beratnya Udah ada 15 kilo Atau 16 kilo Nah Masih umur segini Nah ini Bibitnya Topas Sama lonsum Hmm Jadi PPKS nya Juga ada Disana Tapi Masih Kecil Buahnya Ini Kayak gini Ini buahnya Ini Yang PPKS mana Ini Masih Kecil Kecil Disini Nah Ini sebelah Ini Nih S Oke Kita disini Tidak bohong Jujur Kalau bohong Buat apa gunanya Tidak ada Untungnya Malahan Di akhirat Akan mendapat Azab Nah Kita Mendingan Kita buka-bukaan Aja Disini Sebenarnya Aku Memasukkan Video ini Kedalam Youtube Upload ke Youtube Itu Bukan Tujuan Maksud Untuk Mencari Subscribe Atau Jam tayang Tapi Disini Berusaha Daripada Sia-sia Aku Makin Video Mendingan Aku masukkan Ke Youtube Mudah-mudahan Yang telah gagal Kemarin Youtubeku Yang telah gagal Kemarin Mudah-mudahan Tahun ini Menjadi Sukses Kembali Dan tidak putus Di tengah jalan Bagi Sahabat Petani Kelapa Sawit Jangan Lupa Nanti Lihat video ini Dan Disubscribe Jangan Cuma Menonton Dan Loncengnya Mudah-mudahan Setiap Apa yang Di Upload Nanti Atau Ditayangkan Itu semuanya Real Nyata Tidak ada Tipu Menipu Oke Untuk kesempatan ini Memang Kita Disini Apa Belajar Dalam Bertani Kelapa Sawit Karena Dulu Bikin Kebun Kelapa Sawit Ini Begitu Susah Dari Nol Dari Nol Merawatnya Pun dari Nol Susah Tapi Alhamdulillah Kalau Sudah Berhasil Sekarang Kayak Gini Itu Sudah Kita Sudah Bangga Sudah 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 Kita Tidak Kerja Duduk Duduk Di rumah Tetap Menghasilkan Duit Karena Yang Bekerjanya Ada Itu Enaknya Kita Tidak Perlu Bersusah Payah Jadi Marilah Para Petani Kelapa Sawit Marilah Kita Rawat Sawitnya Sebaik Baik Mungkin Kita Kasih Makanan Seperti Layaknya Kita Kalau Kita Makan Kurang Maka Pertumbuhan Kita Akan Kurang Akan Mudah Sakit Sama Dengan Sawit Kalau Sawit Tidak Dirawat Tidak Dipupuk Tidak Dibersihin Maka Hasilnya Tidak Akan Memuaskan Itu Kuncinya Jangan Kita Kira Bibit Unggul Bibit Mantap Bibit Joss Semuanya Bibit Bagus Itu Bukan Tapi Kuncinya Disini Adalah Perawatan Dan Pemupukan Yang Betul Dan Perawatan Yang Betul Kalau Pemupukannya Kencang Tapi Perawatannya Tidak Betul Maka Sia Sia Juga Hasilnya Tapi Kalau Pupukannya Bagus Tapi Tidak Dirawat Juga Sia Sia Nanti Pupukannya Maka Harus Seimbang Pupuk Sama Perawatannya Harus Seimbang Maka Akan Menjadi Petani Yang Sukses Mudah Mudahan Apa Yang Disampaikan Disini Bermanfaat Bagi Kita Bersama Walaupun Banyak Sebenar Yang Diceritakan Tapi Belum Saatnya Karena Sekarang Ini Lagi Sibuk Tidak Fokus Kepada Kelapa Sawit Atau Kepada Youtube Karena Sekarang Lagi Fokus Ngajar Mendidik Anak Sekolah Makanya Untuk Itu Kadang Kadang Jarang Pukuk Video Tapi Ada Saatnya Nanti Saudara Saudara Pecinta Petani Kelapa Sawit Jangan Putus Asa Bagi Yang Bikin Youtube Berjuang Terus Jangan Seperti Yang Aku Alami Dulu Pernah Gagal Di Tengah Jalan Itu Dihimbau Lagi Bagi Yang Mau Bergabung Sama Channel Adi Fak Tani Jangan Lupa Disubscribe Like Dan Share Mudah-mudahan Berenfaat Ilmu Yang Disampaikan Dan Berkah Mari Kita Belajar Bersama Dalam Berjuang Menjadi Sukses Dunia Dan Sukses Di Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima